Hal ini dikatakan Ketua Klasis GKI Teluk Bintuni, Pendeta Ferdinand Tulus, ketika memberi sambutan usai melakukan ibadah dalam rangka peletakan batu pertama, Pembangunan Gedung Gereja Baru GKI Gilgal Atibo, Distrik Manimeri pada Senin 10 April 2023. Menurut Pendeta Ferdinand Tulus, harus ada satu kekuatan yang dibangun oleh umat Kristen, khususnya bagi jemaat GKI Gilgal Atibo, karena pekerjaan pembangunan Gedung Gereja membutuhkan kekompakan dan kekuatan. Itu sebabnya sebagai gereja, mari kita juga sikapi perkembangan-perkembangan yang sedang maju begitu cepat, sehingga kita mempersiapkan umat kita untuk kehidupan nanti bagaimana menghadapi perkembangan itu. Kata Bapak-Ibu, kita memang sebagai gereja, kita orang percaya, tapi kita belum hidup di sorga. Kita gereja, kita orang percaya, kita masih ada di dunia ini, dan dunia ini berubah dengan perkembangan yang ada. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, perkembangan ini kita sedang dan sedang menghadapinya. Sementara itu, pelaksana tugas Sekda Teluk Bintuni, Franz Nikolas Awak, dalam sambutannya mengatakan, pemerintah akan selalu mendukung proses pembangunan Gedung Gereja GKI Gilgal, dan hal ini sudah sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni. Namun, PLT Sekda mengingatkan agar para jemaat tidak terpengaruh dengan suasana yang menghambat pembangunan Gedung Gereja. Nah, sebagai wakil pemerintah, apa yang sudah ditetapkan pada jemaat ini, kita sebagai pemerintah akan mendukung. Sesuai dengan visi dan misi Bupati dan perewakil, kita akan mendukung. Dan ini yang tadi Bapak Pendeta sampaikan. Pekerjaan ini biasanya itu, awalnya kita sepakat resmikan, meletakkan, sementara perjalanan pasti saja ada riak-riak yang membuat pekerjaan ini terhambat. Peletakan batu pertama pembangunan Gedung Gereja Baru GKI Jemat Gilgal Atibo dilakukan oleh Pendeta Ferdinand Tulus yang mewakili gereja. Sementara PLT Sekda Teluk Bintuni, Franz Nikolas Awak, mewakili pemerintah, serta Robert Manibui mewakili adat. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Terima kasih.